Terima kasih telah menonton Kulihat ibu pertiui Sedang bersusah hati Air matanya berlinang Mas intanmu terkenang Hutan, gunung, sawah, lautan Simpanan kekayaan Kini ibu sedang larat Merinti dan berdoa Terima kasih telah menonton 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 dan itu sudah hancur sejak tahun 1998-1999 karena pembalaan liar penebangan habis-habisan hutang jati yang ada di pegunungan tendang selamat menikmati selamat menikmati proses pembalakan liar besar-besaran itu hampir sama di setiap wilayah jadi sekitar tahun 1998 jadi termasuk hutan-hutan termasuk gunung buta itu banyak pohon-pohon besar yang akhirnya hilang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati fathiopuk selamat menikmati Cereng ini di dalam tanaman, petani ini, gandung, telo, petani ini. Dalam ini tunggu. Dalam ini itu tunggu tanaman ini. Ini di dalam bapaknya, cak putra ini dijak atau gana. Ini pun sakit burak, ini pun sakit nyugara. Terus kebur-kebur, burak, kewan di wawu. Jaman Rumi ini ku alas ya, Pundi ku alas. Keduhnya udah di... Jaman Rumi ini ku alas ya. Caranya udah agen sedoyak. Wagen gak, pokoknya. Wagen gak, pokoknya. Wagen gak. Sane sejati. Ini ku gak. Dirang kulit yang kalih. Buatnya nano. Buatnya cakep. Jaman Rumi ini, sane sejati. Ini jati gak. Uang tetapi sing makom-makom juga. Makom itu wagen. Dibisa menikmati setunggal itu. Sane sejati. Sekarang satu pohon pun tidak ada. Sudah lenyap dimakan orang yang berkepentingan. Nah, sekarang Pak, memang yang jaga itu kira-kira tidak mau entah itu peduli atau tidak. Nyatanya itu ada laporan ya tidak ditindakan gitu. Menurut saya terkait pembalakan lehar, Mas. Kalau masyarakat seles ini gak seberapa. Saya berpikir pasti ada oknum di dalamnya. Kenapa hutan yang harusnya dijaga oleh pemangku bisakan kok sampai habis ya. Kalau masyarakat secara umum mungkin tidak berani harus mengambil begitu banyaknya. Kok begitu ludes dengan dampaknya hingga seperti itu. Kenyataan faktanya hutan gundul bener-bener gundul ya. Itu saya kira pasti ada orang di belakang. Itu juga membukti pembiaran efek. Dari proses pembalakan liar itu sebenarnya yang memanfaatkan hanya sekelinter orang saja. Jadi tidak banyak yang menikmati. Tidak merata yang merasakan dampak dari pembalakan liar itu. Jadi hanya satu dua sebenarnya yang lainnya hidup sebagaimana biasanya. Jadi tidak ada dampak tidak menikmatinya lah. Sekarang memang ya tinggal sedikit lah. Kira-kira lah jati yang masih hidup. Di muka kendeng itu hanya 30%. Yang bulan dari pembalakan. Sebagai pengguna, pendek sama pembalakan. Berhutanan yang ini dihilangkan. Kira-kira tahu apa yang ingin melakukan maklumat. Sampai mereka melahirkan pertanyaan yang berenang. Kemudian akan memastikan pertanyaan yang berlumat. Pemerintahan pada ini Ngonten ini, ngonten mandur-mandri Ini ku Dan ini ku singgara Rakyat Nah tapi Singgiat Tenogok Banter Mudah katak Gampang ini Ini ku Gak ngarape Gih piyat Gitar-gitar Akibat dari pembalah kandian Sekitar tahun 2000 Itu Beralih fungsi Hutan yang dulunya Banyak tanaman-tanaman Pohon-pohon jatuhnya besar Sekarang Berharga fungsi Kepertanian Dan masyarakat Ada dua Tanah Yang dulu Ini berhutangin Dan ada yang boleh Masyarakat Jadi yang berhutangin Sekarang ini berharga fungsi Dulu itu Tanah-tanah yang Diperhutangin Itu ditanami Jadi Hingga sampai 50 km Sekarang Disiwakan kepada masyarakat Dan sekarang Kita tanami Pohon-pohon jatuh Kini rusak Dibikin ladang itu Dibikin ladang itu Akhirnya jati yang sudah tumbuh Yang sudah Sudah baik Akhirnya Sedikit makin sedikit Lama-lama menjadi Bilang Sampai sekarang Merambah di mana-mana Setelah terjadi Pembalakan liar Setelah terjadi Penggundulan Sampai sekarang Khususnya Gunung Budak Tidak bisa kembali lagi Seperti sediakala Pernah beberapa kali Dari kawan-kawan NGO Dari plan saat itu Dan beberapa elemen Untuk melakukan Restorasi Tahun 2012-an Kalau tidak salah Melakukan usaha itu Tetapi tidak berhasil Dan juga Perutani sendiri Melakukan upaya Untuk Melakukan penanaman kembali Tetapi Banyak sekali kendala Salah satunya Karena Banyak sekali petani Memanfaatkan lahan Jadi sehingga Pohon-pohon yang mulai Agak tinggi Dicolong Ditebangi Agar bisa ditanami kembali Tanah perutani sekarang Itu dijual Kepada Petani Yang berditanami jago Perjektarnya itu 1,2 Padang untuk petani Lajar jagung lumayan Daripada pati Liman jagung Kepengenya Hutan digundulkan Kalau gundul Dia itu menghasilkan Jagung yang lebih Memungkinkan Caranya ditanami jagung Kalau jatihnya Nanti dibiarkan Rindang Itu kan ganggu tanaman Di barang Akhirnya Pohon-pohon yang hilang Karena Pohon-pohon yang itu Sebagai pengganggu Tanaman Seperti jagung Kacang Dan lain-lain itu Pak Kalau ada pohonnya Itu kan mengganggu Ibarat itu Apa itu? Hama Seperti itu Jadi kalau Kita datang ke Kendeng Kalau waktu musim Tanam Kita tahu semuanya Hijau Ijuruyuruyo Akan tetapi Ketika kita Datang Ketika Selesai musim Tanam Musim panen Tiba Kita akan tahu Bagaimana aslinya Selesaih Dan Tidak And Kitaifiques Joufa Bagaimana aslinya satu hetar harus membayar sejuta seratus per hetar saya debat Pak di waktu itu kalau saya Pak kok bikin ladang satu hetar sejuta seratus ini hutan pasti hilang karena apa sudah membayar nantinya ambil kayu yang bagus-bagus yang baik yang besar dijual untuk membayar tidak mengeluarkan uang dari kandung uang dari kandung uang dari kandung 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 kandung